Halo guys kembali lagi dari TTL teknik drawing kita akan belajar software desain ZW3D bagian pemula teknik mesin saya menggunakan presi tahun 2025 ya untuk software nya dan kita akan langsung aja disini kita akan pilih new plan sender oke oke disini kita akan membahas cara dasarnya bikin itu aja apa bikin baut ya bikin baut caranya gimana oke disini kita akan gunakan sketch pilih di bagian sini kalau udah seperti ini tinggal pilih oke kita gunakan disini ada plugin ya apa ininya geser-geser seperti ini ya bloggennya kita pilih nomor satu ya dan radiusnya ukurannya 10 radius ya bukan diameter klik disini klik disini oke kita juga kita oke oke disini seharusnya ini apa yang putus-putus itu seharusnya di tengah ya oke kita kasih lingkaran ya pilih nomor satu pengen tahu aja ini ukurannya ini berapa nih seharusnya ini yang ukurannya ya kalau software desain yang lain itu dia di dalam dia yang putus ini di luar gitu ini diameter berapa ini oke 17 kita ingetin dulu saya nanti akan perlu ya kita akan tahu itu 17 koma 32 ya jadi biarin dulu takutnya lupa kita setar Z aja oke kita langsung disini punya access ya di sini kita akan pilih extra klik disini disini kita pilih simbolnya somatic nomor satu ya biasanya kan nomor ini kita pilih somatic dan ketinggiannya adalah 10 tapi dibagi dua ya 10 dibagi dua adalah lima jadi tulisnya lima oke tipenya seperti ini ya tinggal pilih oke kita akan hilangin ini ya sketchnya klik kanan black oke kita akan lanjut disini kita akan bikin dulu apa radius pinggirannya ya disini kita akan perintahkan namanya itu disini kan posisinya nggak ada di tengah-tengahnya ya kalau di klik dia nggak ngeklik ya kita kita bikin dulu disini drag train ya klik disini assist drum plan pilih yang nomor ini oposis plannya klik disini kesana itu jadi jaraknya berapa 17,32 bagi dua adalah 8,66 sini tulis minus ya soalnya kan kebelakang jadi 8.66 udah ya tinggal kita oke ya udah muncul disini ya tinggal kita oke ini udah muncul ini disini juga udah muncul oke jadi kita baru gunakan sketchnya disini ada plan nya ya mental plan terus disini kita klik plan ini baru oke jadi sudutnya disini ya sudut yang segi 6 itu baru kita gunakan lain-lain oke disini kita gunakan ukuran atau laner oh ini balik ya sorry oke disini kita kasih 1,5 oh nggak bisa kita ini dulu deh kita jumlah kayaknya tadi ada yang salah deh ya posisi ini ya nah ini baru 1,5 dan ya ke sampingnya kita ubah posisinya 1,5 juga samain aja oke kalau udah tinggal kita access ke bagian reply ini profit pay nya kita ubah ke line ini X A nya kita ke bagian Z ini disini ubah botnya menjadi reply ini ya oke kalau udah tinggal oke ini kita plan nya kita hilangin kita klik kanan ke bed terus kita akan milhorin ini ya tentunya ini nya line nya juga kita hilangin tinggal kita akan milhorin disini kita ada milhor ada milhor 2 ya kita pilih bagian atap bawah milhor nya eh disini kita objeknya kita klik disini eh sis dalam plan eh kita klik disini nah itu ketinggiannya berapa sekitar lima eh 10 ya jadi bagi dua jadi lima disini oke oke dia udah ke bawah ya oh seperti ini oke tinggal kita lanjut eh kita akan bikin ininya apa kayak subnya ya taunya kan baut ya bukan mur kita arahnya gimana di atas apa kayak gini kayak gini aja di atas ini ya eh disini kita pilih sketch klik disini oke lingkaran eh disini kita pilih 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 dulu ya pilih dulu ini ya posisinya nomor 2 pilih diameter 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 lima eh 10 aja ya diameter 10 oke eksis ekstra eh ketinggiannya kita kasih berapa 15 ya ininya 15 kok ada kebawahnya dia sorry subtextnya ini dia ubah kesen ya lupa saya itunya eh bukan 15 berapa ini 30 kali ya oke lah 30 aja ya ga usah panjang-panjang ini kan sebagai contoh aja ya oke kalau udah seperti ini tinggal pilih oke aja dan kita eh disini kita gunakan chamfer kasih satu chamfernya yang bagian sini oke kita kasih disini eh apa file atau radius kita kasih satu juga klik disini eh radiusnya seperti ini ya ke dalam berarti ini eh satu sama ini dia kita nggak nggak sinkron apa bukan nggak sinkron jadi nggak nyatu objek ini sama ini nggak nyatu soalnya pas di plan ya ke dalam seperti ini ya bukan keluar jadi caranya gimana kita eh disini nggak bisa diedit ya saya nggak tahu disini nih harusnya bisa diedit ya kita catar Z aja kita ulangi lagi ekstra eh disini kita pilih botnya ke bagian ADD biar menyatu semuanya gitu ya ini sama ini dia menyatu gitu enggak kita oke baru kita ulangi lagi chamfer dan file disini nah dia baru ke dalam apa keluar ya seperti ini ya oke baru disini kita akan oke kita lanjut ke bagian tab selanjutnya kita akan bikin ee dratnya atau lirnya kita dress disini ee disini kita klik yang bagian atas sininya ee disini M 10 ya terus disini kita pilih ee mau pull atau gimana gitu ee dratnya bisa disini sampai ee 3 atau kita jarak 2,5 dari sini ya 2,5 2 oke 2 ini sama jaraknya ya enggak usah panjang-panjang enggak usah dipulin lah dratnya kalau udah tinggal kita oke seperti ini ya oke terus kalau udah seperti ini apalagi ee disini kita akan kasih warna aja ya kalau udah selesai ya kasih warna ini nebus gak ya oke ya udah seperti ini ya oke kita kasih warna aja kis klik di benak kerjanya oke oke ya oke mungkin itu dia guys cara atau bikin tutorial di acara bikin baut di JW3D untuk tahun 2025 semoga membuat videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali